Insya Allah Kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang Dan Alhamdulillah Pada kesempatan ini kita sampai pada segmen terakhir Kesimpulan dari yang kita baca adalah Bahwa Lukoto itu adalah barang temuan Nah barang temuan ini adalah Barang yang terhormat Kemudian tidak pada tempat penyimpanan Jangan merasa nemu Kalau ada di tempat penyimpanan Di parkiran Saya nemu mobil dimana di parkiran Kemudian Yang nemu itu tidak tahu siapa pemiliknya Seperti yang ditanyakan Kemudian Lukoto Rukunya ada tiga Mengambil Lukoto Kemudian orang yang mengambil Dan barang yang diambil Kemudian ada sepuluh macam Atau sepuluh jenis Lukoto Situasi Lukoto Yang pertama adalah Manusia yang merupakan harta Yaitu budak Yang sekarang sudah tidak ada Maka boleh memilihnya Antara Dijual atau Dimiliki Boleh Kalau dijual berarti nanti Harganya yang dimiliki Atau mungkin harganya juga bisa Disimpan Kalau dimiliki ya Berarti dimiliki budaknya Seperti itu Tetapi disitu Ada syaratnya harus Diumumkan Kemudian yang kedua Ada jenis hewan Yang tidak bisa menjaga diri Dari benatang buas Dan hewan tersebut Ditemukan di tempat Yang berbahaya Maka caranya adalah Mungkin dia menjaganya Dibawa pulang Dijaga Atau mungkin dia bawa pulang Dimakan Atau dia jual Kalau dia Jaga Ya Berarti nanti dia Apa namanya Ketika yang punya datang Dikembalikan Kalau dia mengeluarkan biaya Biaya itu bisa diganti Kalau dia Memberikan saksi Kemudian Kalau dimakan Ya diganti harganya Yang diganti Harganya Kalau Dijual Maka harganya itu Atau Hasil penjualannya Boleh disimpan Untuk diumumkan lagi Atau boleh dimiliki Kemudian yang punya datang Dikembalikan Sesuai dengan harga Harga penjualan Ada pun Kalau Nemunya di tempat Yang tidak berbahaya Maka Disitu Boleh Dimiliki Atau dijual Itu Jadi Tidak Boleh dimakan Kalau yang dimakan Tadi di tempat yang Apa namanya Berbahaya Di tempat yang Yang berbahaya Nah insya Allah Kita akan lanjutkan Pada pertemuan Yang akan datang Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan Kepada kita semua Untuk mengamalkan Apa yang sudah Kita pelajari Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita semua Taufik Sehingga kita bisa Istiqomah 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 Hingga kelak Meninggal dalam keadaan Khusnul khatimah Alah adzini Ya gulunidin salihah Wa alam nabi Salah binan salihun Wa ilah hadir Di nabi Mustafa Muhammad Al-Fatiha Demikian saya bisa sampaikan Apabila banyak kekurangan Banyak kata-kata yang kurang berkenan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mohon doa selalu Wa billahi taufiq Al-hidayah Wa ridhali inayah Wa al-afuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh